Intro Investor terhebat dunia Warren Buffett membutuhkan waktu hampir 4 dekade untuk mencapai 100 juta dolar pertamanya. Buku ini memberikan cerita urut dan lengkap terkait rangkaian investasi yang dilakukan Buffett hingga berhasil mencapai angka tersebut. Menjelaskan berbagai hal dengan detail dan dengan gaya deskripsi yang lugas dan jelas, penulis dan investor berpengalaman Glenn Arnold menjelaskan pemikiran Buffett dibalik keputusan investasi yang dibuatnya dan sekaligus menunjukkan tingkat return kumulatif yang dikumpulkan Buffett seiring berjalannya waktu. Dalam periode pertumbuhan investasi ini dari tahun 1941 hingga 1978 Buffett mengembangkan dan sekaligus mengasah filosofi investasinya yang menjadikannya sangat sukses selama karirnya sebagai investor. Tapi tentunya tidak semuanya berjalan mulus. Buffett membuat beberapa kesalahan di sepanjang perjalanan dan di buku ini Glenn Arnold menunjukkan bagaimana Buffett belajar melewati kesuksesan dan kegagalan terkait pemilihan perusahaan yang dibelinya. Glenn Arnold juga memberikan pelajaran penting yang ada di setiap akhir bab yang bisa menunjukkan bagaimana investor bisa belajar dari hasil maha karya Buffett untuk mengembangkan kebijakan investasi mereka masing-masing. Beberapa investasi penting Buffett yang dibahas di dalam buku ini meliputi Geico, American Express, Disney, Bexar, C.S. Candice, dan The Washington Post. Dengan cerita dan analisis yang dikumpulkan terkait investasi Buffett selama beberapa dekade, mari selami lebih dalam isi buku The Deals of Warren Buffett. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam buku Laris Top 10. Kali ini kita akan mereview buku yang berjudul The Deals of Warren Buffett. Bagaimana Buffett menghasilkan 100 juta dolar pertamanya. Karya Glenn Arnold. Buku ini pertama kali terbit tahun 2017. Sekarang sudah memasuki cetakan kelima pada Desember 2020. Diterbitkan pertama kali oleh PT. Alex Media Computindo. Buku ini mencapai 283 halaman dan terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, pengaturan. Bagian kedua, transaksi investasi yang berisi investasi-investasi yang dilakukan oleh Warren Buffett. Buku ini dijual di Pulau Jawa seharga Rp100.000. Dimulai dengan tabungan sebesar Rp120 yang dilakukan oleh anak berusia 11 tahun pada tahun 1941, seorang investor terbesar dunia, Warren Buffett, membutuhkan waktu sekitar 4 dekade untuk menghasilkan 100 juta dolar pertamanya. Buku ini melacak transaksi-transaksi yang dibuatnya dalam periode 37 tahun tersebut. Menjelaskan alasan dibalik setiap investasi penting dan menunjukkan bagaimana dia mengumpulkan kekayaan sejak awal karirnya hingga sampai sekarang. Berawal tanpa banyak mengetahui tentang investasi saham, Buffett harus mengembangkan filosofi investasinya sendiri dan belajar melalui kesuksesan dan kegagalannya tentang cara memilih perusahaan-perusahaan yang layak diberi dukungan. Buku ini bercerita tentang bagaimana filosofi investasi Buffett berkembang dan menyediakan pelajaran-pelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh para investor sekarang ini. Buku ini ditujukan untuk para investor yang ingin belajar atau untuk diingatkan kembali tentang aturan penting untuk sukses dalam investasi. Proses pembelajaran disusun dalam kerangka seri studi kasus yang menarik tentang transaksi investasi Warren Buffett. Buku ini tidak membahas semua investasi yang dilakukan Buffett selama periode 37 tahun. Ini akan menjadi buku yang amat sangat panjang bila itu terjadi. Hanya studi kasus yang paling memiliki dampak pada kekayaan Buffett dan filosofinya yang dipilih untuk dianalisis. Bagian pertama, pada judul Masa Muda dan Kemitraan, Buffett remaja membaca buku Benjamin Graham The Intelligent Investor Pada tahun 1949, dia kemudian mendaftar ke kursus yang diajarkan oleh Graham di Universitas Columbia dan kemudian bekerja pada Graham sebagai analis sekuritas dari tahun 1954 hingga 1956. Gagasan Benjamin Graham membentuk landasan bagi kesuksesan Buffett. Selain mempelajari banyak hal dari Graham, Buffett membuat beberapa transaksi investasi yang spektakuler seperti mendapatkan keuntungan sebesar 48% hanya dalam beberapa bulan dari saham Gecko miliknya ketika ia berusia 21 tahun. Dan pada saat ia berusia 24 tahun, ia mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari investasinya pada kepingan coklat Bonanza Rockwood menghasilkan 13 ribu dolar untuk ditambahkan ke dana investasinya yang semakin besar. Ketika kembali ke rumahnya di Omaha, Nebraska setelah Graham Pension Buffett yang berusia 25 tahun membentuk kemitraan investasi dengan tujuh orang dari keluarga dan teman-temannya. Hanya ada dana sebesar 105 ribu dolar yang tersedia untuk awal investasi tersebut. Tahun demi tahun, return kemitraan jauh melampaui pasar saham. Pada saat itu, karena Buffett menemukan transaksi demi transaksi seperti Sunburn Maps yang pada saat itu aset bersih persahamnya berharga jauh lebih besar daripada harga sahamnya. Para mitra mendapat return keuntungan sebesar 50% dari investasi tersebut ketika Buffett berusia 29 tahun. Para investor lain mengamati apa yang dilakukan oleh Buffett dan menginginkannya untuk mengelola uang mereka. Sehingga Buffett pun membuat kemitraan lainnya. Buffett menemukan perusahaan luar biasa yang pada saat itu kurang diminati di Wall Street seperti American Express dan Walt Disney. Bagan A mengilustrasikan kinerja kemitraan Buffett sebelum dan setelah biaya dan indeks Dow Jones selama periode ini. Perhatikan bahwa pada tahun 1962 berbagai kemitraan dibuat menjadi satu Buffett Partnership Limited atau BPL. Angka-angka kinerja sejak tahun 1957 sampai 1961 dikonsolidasikan dari berbagai kemitraan. Apa yang penulis sampaikan kepada kita tampak jauh lebih luar biasa apabila terlebih dahulu mengatakan bahwa saat ini Backside Headway adalah perusahaan Amerika Serikat terbesar keempat yang terdaftar di pasar saham setelah Apple, Alphabet, dan Microsoft. Dengan kapitalisasi pasar sebesar lebih dari 400 miliar dolar dengan harga saham sebesar 245 ribu dolar per lembarnya. Pada tahun 1962 Buffett menggunakan sebagian uang mitranya untuk membeli saham di perusahaan tekstil New England Backside Headway harga rata-rata persaham sebesar 7,5 dolar. Ini memang kerugian. Buffett membuat apa yang kemudian disebutnya sebagai keputusan monumental bodoh. Sangat jelas bagi semua orang bahwa pabrik tekstil New England akan gulung tikar karena mereka jarang mendapatkan keuntungan. Kalah dengan bahan impor yang lebih murah. Backside Headway sendiri telah menutup sebagian besar pabriknya karena gagal bersaing. Pada bulan April tahun 1965 BBL memegang 39% saham Backside dan secara resmi mengambil alih perusahaan menggunakan seperempat dana di bawah perintah Buffett untuk melakukan hal itu. Buffett menetapkan batasan ketat pada investasi lebih lanjut dalam mesin tekstil dan aset lainnya. Dia secara bertahap memindahkan modal dari bisnis asli tekstil ini ke beberapa area yang sangat menarik. Karena Buffett bukan orang yang paham tekstil, lebih merupakan seorang pengalokasi modal dengan pengetahuan tentang banyak jenis bisnis. Pada tahun 1967 Buffett melakukan lompatan besar bagi Backside dengan membuat perusahaan itu membeli perusahaan asuransi nasional Indemnity di kota kelahirannya Omaha seharga 8,6 juta dolar. Bagi Buffett daya tarik utama perusahaan asuransi terlepas dari kemungkinan menghasilkan uang dengan mengenakan lebih banyak polis asuransi daripada total pembayaran klaim dan biaya administrasi adalah tumpukan uang tunai yang akan didapatkan oleh perusahaan. Hal ini terjadi karena pemegang polis membayar uang di muka tetapi pembayaran klaim terjadi kemudian. Tumpukan uang ini bisa diinvestasikan oleh Buffett. Dia membeli lebih banyak lagi perusahaan asuransi selama bertahun-tahun dan memanfaatkan dengan sangat baik tumpukan uang tersebut. Akuisisi National Indemnity diikuti oleh transaksi lainnya pembelian rantai toko permen bermerek pada tahun 1972 secara harga 25 juta dolar. Hingga saat buku ini ditulis Sis Candice telah menghasilkan lebih dari 1,9 miliar euro bagi backshare untuk berinvestasi di tempat lain dan hingga saat ini masih menjadi pencetak uang. Benjamin Graham menuliskan ide-idenya ke dalam sebuah buku yang juga disebut Security Analysis yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1934. Sebuah buku yang dibaca oleh Buffett yang berusia 19 tahun The Intelligent Investor adalah versi ringkas dari ide-ide Graham. Di antara pengaruh penting lainnya buku ini membuat Buffett menjauh dari spekulasi berinvestasi. Pada definisi investasi dengan fitur-fitur spekulasi yang teridentifikasi kita membutuhkan definisi investasi yang kontras berikut adalah yang disediakan oleh Graham dan O dan DOT. Operasi investasi adalah salah satu yang setelah dianalisis menyeluruh menjanjikan keamanan pokok dan return yang memuaskan. Operasi yang tidak memenuhi persyaratan ini bersifat spekulatif. ada tiga elemen penting di dalamnya yaitu melalui analisis return yang memuaskan dan keamanan pokok. Pada bagian kedua transaksi investasi dalam buku ini ada pembahasan 22 investasi yang dilakukan oleh Warren Buffett tentu saja kita tidak bisa mereview semuanya kita hanya memilih tiga saja. Yang pertama adalah investasi di American Express kisah ini dimulai dengan seorang penjahat orang itu membeli minyak salad berbahan kacang kedelai dan menyimpannya di gudang. Minyak ini memiliki harga harian yang dikutip di pasar komoditas sehingga penjahat ini menggunakan stok minyaknya bagi jaminan untuk meminjam dana dari 51 bank. American Express yang menyimpan tangki-tangki berisi minyak itu dan mengeluarkan resi gudang yang menegaskan bahwa minyak salad tersebut ada di sana dan dapat diperdatangkan. Merasa yakin bank-bank tersebut pun meminjamkan puluhan juta dolar kepada si penjahat. Anda semua dapat melihat kemana arah cerita ini bukan? Petunjuk untuk penipuan sederhana ini adalah minyak mengapung di atas air. Si penjahat menyadari bahwa dia bisa meminjam uang lebih banyak apabila American Express dan bank-bank lain percaya bahwa ada lebih banyak minyak salad di dalam tangki dibandingkan yang sebenarnya. Dia mengatur agar tangki-tangki itu sebagian besar diisi dengan air laut dan lapisan minyak salad diletakkan di atasnya. Ketika para pemeriksa dari American Express atau bank datang, mereka biasanya mengambil sampel minyak dari atas dan menyimpulkan bahwa tangki-tangki itu menyimpan minyak berharga dalam jumlah besar. Kejatuhan pada bulan September 1963 penjahat itu menjadi semakin berani mengira dia bisa menyudutkan pasar yang merupakan hal yang sangat menarik mengingat kebutuhan Soviet untuk mengimpor minyak nabati setelah kegagalan panen pada saat itu. Dia meminjam dari pialangnya di atas pinjaman yang sudah dia miliki untuk membeli minyak berjangka. Kemudian pemerintah Amerika melarang penjualan minyak ke Soviet dan harganya langsung jatuh. Penjahat itu bangkrut pada bulan November dan bangk-bang kehilangan lebih dari 150 juta dolar. Mereka beralih ke American Express untuk mengembalikan kembali uang mereka dan harga saham American Express merosot dari 64 dolar menjadi 38 dolar karena para analis khawatir tentang kelangsungan hidupnya. Buffett melakukan penelitian pasar. Buffett pergi ke tempat makan favoritnya di Omaha dan menyaksikan sendiri. Dia melihat bahwa orang-orang masih menggunakan kartu American Express ketika mereka membayar. Tidak terlalu terpengaruh dengan skandal minyak salad Wall Street. Buffett memeriksa restoran dan tempat lain dimana kartu-kartu digunakan. Pedagang masih menerima kartu tersebut. Dia pergi ke bank dan agen perjalanan menemukan bahwa orang-orang masih suka menggunakan cek perjalanan travel check American Express. Dia bicara dengan pesaing American Express dan mengetahui bahwa mereka masih menganggap American Express sebagai pesaing yang serius. Buffett menghubungi teman-temannya untuk mengetahui apakah orang-orang masih menggunakan kartu dan cek perjalanan di luar Omaha. Benar saja orang-orang masih menghargai layanan American Express dan tidak peduli tentang keributan di Wall Street. Buffett menyimpulkan bahwa fundamental bisnis itu masih utuh. Ini adalah perusahaan dengan kekuatan harga karena mendominasi industri-nya. Perusahaan tersebut mengikat pelanggan melalui merek dan jaringan yang kuat. Masyarakat masih mempercayai merek tersebut terlepas dari kesalahan dalam kasus minyak salad. Perusahaan itu memiliki banyak pelanggan yang setia dari keandalannya di masa lalu yang merupakan keunggulan kompetitif. Juga memiliki pelampung uang tunai yang besar karena orang-orang yang membayar di muka untuk cek perjalanan. Tetapi ini tidak termasuk dalam jenis investasi yang akan disarankan oleh Graham karena neraja American Express terlalu lemah. Pada bulan November kemitraan yang dipimpin oleh Buffett memiliki lebih dari 4,3 juta dolar dalam bentuk saham American Express dan pada awal tahun 1965 perusahaan ini menyumbang hampir sepertiga dari aset kemitraan. Buffett terus-menerus membeli saham American Express. Pada tahun 1966 kemitraan telah menghabiskan dana sebesar 13 juta dolar. pada saham ini di tahun 1967 harga sahamnya meningkat menjadi 180 dolar. Inilah saat dimana Buffett menjual sebagian besar sahamnya. Yang kedua adalah investasi pada Disney. Punci penting dalam penelitian Buffett adalah datang dan duduk di dalam bioskop dikelilingi oleh sekumpulan anak-anak yang menonton Mary Poppins. Buffett dapat melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa anak-anak tersebut mencintai produk-produk Disney dan dia dapat melihat bahwa dengan produk-produk yang dimunculkan kembali orang-orang akan terus membayar untuk film-film Disney generasi demi generasi. Misalnya hal yang luar biasa tentang Snow White adalah bahwa sekali film tersebut dibuat dan Anda telah menghapus biaya pembuatannya Anda dapat terus-menerus memunculkan kembali film itu lagi dan lagi. Setiap 7 tahun sekali ada banyak anak-anak lain yang ingin menontonnya. Selain itu Anda dapat menggunakan kecintaan orang pada karakter itu ke dalam berbagai bentuk mulai dari pemberian lisensi kepada tas sekolah anak-anak t-shirt hingga taman hiburan dan untungnya Mickey Mouse tidak memiliki seorang agen yang mungkin mengambil banyak nilai yang dihasilkan oleh lisensi film untuk klien mereka. Kemitraan Buffett membeli 5% dari saham perusahaan sebesar 4 juta dolar lalu Buffett menjualnya satu tahun kemudian dengan harga 6,2 juta dolar meskipun menyadari bahwa ini merupakan keuntungan yang bagus namun Buffett terlalu cepat menjualnya Buffett berkata keputusan itu maksudnya untuk membeli pada tahun 1966 mungkin tampak cemerlang tetapi saya ternyata tidak memahami yang terjadi selanjutnya yaitu menjualnya di tahun 1967 Buffett mengacu pada fakta bahwa harga saham Disney naik 138 kan lipat antara tahun 1967 dan 1995 investasi investasi pada Washington apa yang diilustrasikan dalam studi kasus ini adalah bahwa pada tahun 1973 Buffett menempatkan jumlah nilai yang sangat besar pada kekuatan warah laba ekonomi dan kualitas manajemen yang mengarah pada harapan pertumbuhan laba masa depan yang tinggi disini nyaris tidak ada kontribusi neraca terhadap keputusan pembelian kecuali bahwa tidak ada resiko keuangan dan likuiditas jadi ketika dalam kasus permensi Buffett agak dipengaruhi oleh neraca tetapi dalam kasus Washington Post Company dia menemukan bahwa prospek warah laba ekonomi begitu menggiurkan sehingga dia hanya perlu tahu bahwa angka di neraca tidak berbahaya yang dia fokuskan adalah 95% kualitatif hal-hal seperti perhatian pembaca yang tinggi terhadap Newsweek dan Washington Post dan keterikatan emosional mereka dengan stasiun TV dan radio lokal mereka dibalik itu dividen baru-baru ini naik dua kali lipat dan para direktur membicarakan prospek pertumbuhan yang sehat yang tak terelakkan Buffett menggambarkan Washington Post sebagai yang tak terelakkan ini adalah jenis perusahaan terbaik untuk dimiliki tetapi hanya jika Anda dapat membeli dengan karena mereka mendominasi industri atau segmen industri mereka lebih penting lagi mereka dapat diharapkan untuk mendominasi dalam beberapa dekade dari sekarang karena kekuatan kompetitifnya yang luar biasa salah satu cara untuk mengetahui secara langsung apakah perusahaan yang Anda teriti adalah tak terelakkan dengan membayangkan bahwa Anda akan tinggal di pulau terpencil selama 10 tahun akankah perusahaan itu masih mendominasi industri ketika Anda kembali Kellogg misalnya mungkin akan menjadi pemain dominan dalam serial 10 tahun dari sekarang Coca-Cola dalam industri minuman Gillette dengan pisau cukurnya Cadbury dalam industri coklat kekuatan mereka berasal dari apa yang ada di benak konsumen dan keterikatan itu dapat bertahan dari generasi ke generasi tetapi apakah Apple akan dominan di bidang smartphone BMW di industri mobil dan Walmart di retail boleh dikatakan mereka masih memiliki probabilitas yang cukup tinggi untuk tetap menjadi kuat tetapi apakah cukup tinggi untuk dianggap sebagai yang tak terelakan karena ada terlalu banyak potensi bagi konsumen untuk beralih ke alternatif lain pasar smartphone rentan terhadap gangguan yang lebih besar pasar mobil premium memiliki banyak pesaing dan BMW harus tetap berada di puncak permainannya setiap tahun dan Walmart diserang oleh Amazon belum lagi serangan dari pengecer tradisional lainnya memperlakukan sebuah portfolio seperti yang sudah kita lihat Buffett mempertahankan investasinya di Washington Post Company selama bertahun tahun dalam suratnya tahun 1986 kepada pemegang saham Bexair Buffett menunjukkan kebajikan dari suatu periode penahanan yang panjang selama beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade dia berpendapat bahwa sikap seperti itu akan memberikan pertama sebuah penopang untuk melawan keinginan untuk mengikuti pola Wall Street saat itu yang mendorong kita untuk membuang saham kedua kekuatan pikiran ketika dihadapkan dengan masalah operasional sementara mencegah ketakutan irasional dan mempertahankan pandangan jangka panjang ketiga sebagai penahan untuk tidak menjadi terlalu terpikat oleh konsep perusahaan baru seperti komputer dan perangkat lunak pada tahun 1986 atau perusahaan dotcom atau media sosial saat ini keempat saatnya menjadi investor sejati inilah saatnya untuk menganalisis bisnis yang mendasarinya trader yang panik tidak bisa melakukan hal ini dan terakhir lingkungan yang stabil dan penuh kepercayaan bagi para manajer operasional untuk merencanakan bisnis mereka untuk penciptaan nilai dalam jangka panjang mengetahui bahwa pemegang saham utama mereka tidak akan berhenti dan menyerah dalam jangka pendek dampak psikologis ini tidak boleh diremehkan ini menimbulkan kesetiaan fokus pada interaksi dua arah yang panjang dan berpengetahuan luas serta kejujuran saya pribadi melihat buku ini akan memberikan perspektif yang luas serta pelajaran yang praktis di dasari pengalaman-pengalaman investasi yang telah dilakukan oleh Warren Buffett buku ini cocok sekali khususnya bagi para investor yang mulai terjun di dunia keuangan dan pasar saham jangan lupa tinggalkan komentar di bawah video disertai alamat instagram dan twitter karena ada satu buah buku untuk komentar terpilih sampai jumpa lagi di buku laris top 10 berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati